Pemirsa, kalau tadi kerak telur menggunakan telur bebek, I love telur bebek. Sekarang saya akan membuat potato frittata dengan menggunakan telur ayam. Tapi kalau pemirsa suka telur bebek, bisa juga digunakan telur bebek ya. But you have to know telur bebek itu kenapa rasanya lebih rich, lebih creamy. Karena dia kandungan dari kuning telurnya itu lebih tinggi lemaknya dan juga lebih tinggi kolesterolnya. Oke pemirsa, sekarang untuk potato frittata, mungkin pemirsa banyak yang tahu dengan omelette. Walau frittata itu masih sepupuan dengan omelette. Kalau omelette biasanya dia plain atau ada sayur-sayurannya. Sedangkan kalau frittata itu biasanya selalu ada kentangnya ya. Nah kentangnya bisa dipotong-potong atau juga bisa dihancurkan. Sekarang yang mau saya pakai, kentang yang sudah direbus ini akan kita parut. Ini tinggal kita parut seperti ini. Just like this. Dan frittata ini cocok sekali disantap untuk sarapan atau juga untuk bekal. Oke jadi kentangnya yang diparut. Bentuknya seperti ini. Ini kita sisikan dulu. Oke kentangnya sudah diparut. Sekarang untuk bumbunya kita menggunakan bawang bombay, bawang kiti dan juga tomat. Di sini bawang bombay. Saya akan menggunakan setengahnya ya. Kita potong-potong. Nanti mau kita haluskan dengan menggunakan quick shell. Juga bawang putih. Bawang putihnya satu siung saja cukup. Bawang putih juga saya geprek. Dan tomat. Tomat yang kita pakai dagingnya saja. Jadi di sini tomatnya, bijinya kita buang. Tinggal kita masukkan quick shell. Pertama yang bawang bombaynya dulu ya. Karena bawang bombay itu kan yang teksturnya paling keras. Jadi bawang bombay sama garlic. Oke. Dia sudah setengah halus. Kita tambahkan tomatnya. Nah cop. Kembali kita cop-cop. Ini sudah halus ya pemirsa. Bisa kita tumis ya. Untuk membuat frittata ini saya menggunakan tea chef fry pan. Tutupnya saya buka dulu ya. Nanti mau kita pakai begitu telurnya masuk. Sekarang mau kita tumis. Pemirsa bisa lihat. Di sini ada lapisan anti lengket. Lapisan anti lengketnya terbuat dari bahan yang sangat berkualitas. Dan FDA approved. Sehingga aman untuk berbagai macam masakan. Pelawatan masak ini sama seperti yang biasa dipakai oleh para koki internasional. Lapisan anti lengketnya juga sangat kuat pemirsa. Jadi tidak mudah tergores begitu dicuci. Oke. Sekarang saya lelehkan butter. Dan kita tumis ya. Tadi yang bawang bombay dan tomat. Ini kita tumis sebentar. Sampai harum. Sementara menunggu harum. Kita pecahkan 3 butir telur. Nah, 3 butir telur inilah yang nanti akan menjadi base dari frittata. 2, 3. Jangan lupa kita bumbu yang banyak. Kenapa? Karena frittata ini kan nanti ada kentangnya. Itu juga, it's very neutral flavor ya. Dan lada yang cukup. Kita kocok ringan. Tambahkan sedikit susu cair ya. 3 sendok makan. Jangan lupa kemipang yang sudah kita parut. Sekarang kita masukkan ya. Dan sebagian dari keju feta. Ini saya suka keju feta. Kalau pemirsa mau diganti dengan keju yang lain juga bisa ya. I'm using about, you know, like half cups. Oke. Kita aduk ringan. Dan kita beri sedikit oregano. Oreganonya kurang lebih 1,4 sendok teh. Kita aduk. Apinya kita kecilkan. Dan kita tambahkan adonan telur ke tumisan dari bawang bombay, tomat, dan juga bawang putih. Here we go. Nah sekarang apinya harusnya paling kecil. Biar dia matang semua. Kita tutup dengan glass cover. Jadi glass cover ini pemirsa adalah tutup kaca. Gunanya kita dapat melihat tingkat kematangan masakan tanpa harus membuka tutupnya berulang kali. Jadi nutrisi makanan pun tetap terjaga. Dan masakan jadi cepat matang. Handlenya juga ergonomis. Artinya gagangnya nyaman dan tidak panas saat dipegang. Selain untuk membuat frittata, cocok juga untuk membuat omelette, membuat dadar, bikin kue, dan juga untuk memanggang ringan. Kita lihat. Remember, this is very important. Apinya harus kecil sekali dan harus ditutup ya. Jadi atasnya juga matang. Okay, here we go. Tuh. Kan atasnya juga sudah kering. Tinggal sekarang kita sajikan ya. Nah, ini saya taruh di cutting board. Biar bisa langsung kita iris. It's very hot. Yeay, ini yang dipiring. Dan sebagian mau saya jadikan bekal, pemirsa. Saya mau taruh di fancy crystal wave lunch set. Some salad. Dan sebagian tinggal saya susun di atasnya. Just one. How about two pieces? Ini yang buat saya take away. Dan yang ini untuk saya tunjukkan ke pemirsa. This is it. Kentang fritata ala Chef Fera Quinn.